Intro Hai wala wala malam semua apa kabar Eji lagi disini Yo so kali ini Eji mau mencoba membuat yang namanya beef pepper rice alias pepper lunch kawai ok so pertama kali itu perlu dua saus sebenarnya saus manis dan saus yang asin tapi kali ini Eji cuma bikin yang saus asinnya aja ya soalnya di rumah gak ada yang suka saus manis so mari kita lihat so seperti yang tadi Eji bilang kita mau membuat sausnya ada dua sausnya sebenarnya karakuchi yang asin dan juga amakuchi yang manis kalian bisa lihat ya kalau saus manis gampang semua bahannya tinggal diaduk aja dicampur kemudian dimasak sekitar lima menit yuk mari kita buat yang karakuchi atau saus asin ya ada kecap soya atau kecap asin lalu ada bawang putih, lada hitam minyak goreng, kemudian air dan juga tepung maizena oke pertama kali kita tuang minyak gorengnya dulu lalu sama bawang putih yang udah di hancurin ya di ongseng-onseng sampai dia wangi setelah kalemus lada wangi kita langsung tuang kecap asinnya atau soyunya diaduk-aduk lagi lalu lada hitamnya diaduk-aduk lagi kemudian sampai tidak ada lada hitam yang menggumpal lalu kita tunggu masak sampai dia matang setelah matang kita campurkan maizena dengan air putih dan kita aduk dan kita tuang kemudian dimasak lagi sampai kira-kira agak mengental sedikit oke udah, begitu aja sih simple kan ya sudah, sekarang mari kita assembling waktunya untuk memasak yang kita, ya jadi sih pakenya pasti ada nasi, satu mangkok begitu ini kemudian sausnya yang tadi udah disaring juga lada hitam lagi, kemudian mentega bawang putih lagi yang sudah digeprek lalu ada bawang daun bawang ada jagung dan daging oke, pertama kali nasinya Eiji Taro tengah biar lebih cakep gitu loh lalu dagingnya Eiji Taro ini Eiji pakenya daging yang slice-slice yang tipis-tipis gitu ya tapi kalian mau daging pakai daging apa juga bebas, oke daging manusia, jangan, oke daging ayam juga enak kok dipotong kecil-kecil, ya so, ya, bebas lalu kalau sudah kita tuang diatas nasinya itu bawang putih yang sudah dicaca lalu menteganya, lalu kita tuang jagungnya kalian mau pakai jagung boleh nggak pakai juga nggak apa-apa, bebas ya lalu sama itu, apa namanya, bawang daun bawang dan terakhir tuang sausnya tuang sausnya juga, ya, sekenanya aja oke, tinggal dimasak masakinya sudah gampang tinggal sampai dagingnya tidak menjadi tidak ada merah-merahnya lagi, ya pokoknya sampai matang, oke iya, hmm tinggal begitu aja sih apinya Eiji, karena takut angus jadi Eiji pake api medium udah, setelah itu dituang lagi jagung sama bawang daun bawang habis enak kalian kalau mau pakai bawang-bawang bayi juga boleh ya, pokoknya bebas lah terus kalau misalkan itu tadi kurang asin tinggal ditambahin lagi oke, sausnya dicampur saus asin sama manis juga banyak yang suka oke, mari kita cipiu meneut enak So ya begitu aja sih Simpel kan sebenernya Yang agak rumit Kayaknya cuma bikin Siapin buat bahan-bahan Sausnya doang Itu sausnya Iji banyak ya Bikinnya karena sekaligus Kalau kalian mau saus Tadi itu Iji cuma pakai Berapa ya 5 apa 6 sendok teh Terus begitu juga Masih ditambah lagi setelahnya Ya kira-kira kalau misalkan Untuk satu porsi Untuk bertiga sih Sebenarnya sih separuh Dari apa namanya Bahan-bahan sausnya sih cukup Cuma itu kan Iji sekalian bikin Karena besoknya Iji mau bikin lagi Gitu loh Oke So yaudah itu aja Kalian mau tambahin Apa namanya Bawang bombay boleh Mau dagingnya diganti Pakai daging ayam boleh Atau daging sapi Yang potongannya beda boleh Oke Asal jangan yang terlalu tebal-tebal ya Supaya dia Kalau misalkan memang Mau matang banget Oke So ya Sudah itu aja Terima kasih telah menonton Sampai akhir Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dan See you tomorrow Bupi-bupi-bupi-hafir nasi mening semua Daaah Hehehe Bye Bye Terima kasih telah menonton!